JURNAL BOX NOMOR 4 Akhir-akhir ini, gue lagi suka kepikiran deh. Beberapa hari yang lalu, gue sempet bingung banget. Bingung soal ngerespon omongan orang lain. Jadi gini ceritanya. Berawal dari gue pagi-pagi berangkat kerja, mampir buat sarapan di McHaven. Nah, semua masalahnya bermula dari sini. Pas pesenan gue udah jadi, mbaknya bilang gini. Berikut pesanannya mas, satu Matt Muffin dengan black coffee selamat menikmati. Sama-sama. Hah? Eh, karena reaksi mbaknya kayak gitu, gue langsung mikir. Kok aneh ya kalau gue jawabnya sama-sama? Gue harus jawab apa kalau gitu? Asalnya ada yang salah kayaknya. Saking gue bingungnya, sampai siang di kantor gue masih kepikiran. Pas lagi bingung mikirin, oh iya, kebetulan hari itu gue lompat. Pak Q nyamper ke meja gue dan bilang. Selamat ulang tahun mas, Box. Eh, iya, selamat ulang tahun juga ya, Pak. Eh? Eh. Jawaban gue ke Pak Q ngebuat gue jadi tambah canggung dan makin bingung. Karena dua kejadian itu, sore-sore pas jam pulang kantor, gue langsung bergegas untuk ke mobil buru-buru pulang untuk menghindari interaksi manusia. Pas di jalan pulang, ditemani macetnya ibu kota, tiba-tiba ada satu orang naik motor lewat sebelah mobil gue dan bilang gini. Beantik nih, cakep banget mobilnya, Bos. Eh, iya, mas juga cakep. Ah, bisa aja lu, mas. Eh, eh. Gue malu banget. Walaupun orangnya seneng ya, dibilang cakep kayaknya, tapi gue gak bermaksud ngomong gitu. Tanpa banyak mikir, gue langsung tancap gas pulang ke rumah. Akhirnya, gue sampe di apartemen. Gue mikir, ya paling gak, kalau gue udah disini gak bakal nemuin interaksi-interaksi aneh lagi. Tapi, gue salah. Pas jalan menuju lebih apartemen, gue disambut sama Pak Ondai yang ada di pos, terus dia bilang gini. Wih, mas Bo baru pulang kantor. Mantep ya, kerja keras setiap hari. Eh, lu keras. Hah? Saya keras ya, mas. Semua terucap gitu aja. Gue gak bermaksud untuk ngomong keras ke Pak Ondai. Gue bingungnya udah maksimal banget. Dan gak bisa mikir secara jernih gitu loh. Ya, akhirnya gue langsung minta maaf dan cabut ke kamar. Malamnya, setelah nafas dan diri gue bisa tenangan, gue baca buku bahasa Indonesia yang gue pinjem dari ku. Dan buku itu bikin gue akhirnya inget satu kata yang bisa menyelesaikan semua masalah gue hari itu. Yaitu, kata terima kasih. Eh, warga Meepo. Kalau boleh nih, kalau gak repotin kalau mau aja ya, bisa pencet sini buat subscribe. Terus kalau mau nonton video yang lain, bisa pencet yang ini. Dan kalau mau liat keseruan kita sehari-hari, kita ada di social media ini loh. Eh, listriknya mati lagi. Dan cek talkpad kita ya, buat merch keren-keren kayak mainan, kaos, dan lain-lain. Supaya kita bisa bayar listrik. Sampai jumpa di video selanjutnya.